Untuk memperbawar informasi mengenai kebakaran di wilayah Kebonjuruk, sudah ada reporter BTV di sana, ada Juan Ardia serta Juru Kamerai Komiadi. Selamat siang Juan. Bagaimana penanganan kebakaran di TKP? Apakah sudah selesai atau seperti apa yang Anda pantau Juan? Ya selamat siang saya dan pemirsa. Memang saat ini kondisi di lapangan yakni di Jalan Asokfa 1 RT1 RW1 Kebonjuruk, Jakarta Barat ini. Saat ini proses pemadaman memang sudah selesai pada pukul 1 dini hari tadi. Dan memang saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Ketua RT1 Jalan Asokfa ini, ada sebanyak 50 bangunan yang terdampak dari kebakaran. Namun berdasarkan data sementara ini tercatat ada 35 bangunan yang terhangus, terbakar, dengan rincian ada 24 rumah warga dan juga 11 unit kontrakan. Dan memang saat ini yang kami terima, informasi yang kami terima tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun ada sebanyak 45 kepala keluarga dengan 146 jiwa yang terdampak akibat peristiwa ini. Dan saat ini para warga tengah mengungsi di posko di lapangan hanuman yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Namun sebagian dari mereka juga saat ini tampak dari layar di belakang saya ini sedang mencari harta benda ataupun menyisir di rumah mereka yang sudah hangus. Dan saat ini mereka telah menerima bantuan berupa makanan, pakaian dan juga donasi dari pihak dinas sosial, juga badan penanggulangan bencana daerah, dan inisiatif dari para warga. Dan memang peristiwa ini terjadi kemarin pada pukul sekitar 8 kurang 5 menit, dan pihak pemadam ini langsung mengerahkan sebanyak 26 unit mobil dan juga 130 personel untuk memadamkan kobaran api. Dan proses ini memang berlangsung cukup sengit karena angin di daerah ini cukup kencang dan juga sumber air yang pada saat itu sulit untuk didapati. Dan pemadam berhasil memadamkan kobaran api ini pada pukul 1 lebih 45 menit, Said. Baik, Johan Anda mengatakan ada 35 bangunan hangus dan 45 kepala keluarga yang terdampak begitu ya. Tadi Anda mengatakan ada lokasi khusus untuk pengungsi, bisa Anda jelaskan di mana lokasinya, Johan? Dan sejauh ini seperti apa bantuan yang tiba di lokasi pengungsi ini, Johan? Ya, untuk para warga, sebagian warga yang menjadi korban dalam peristiwa ini saat ini mengungsi di posko yang telah disediakan atau tenda yang telah disediakan di lahan berupa lapangan yang bernama Lapangan Hanuman yang jaraknya memang tidak jauh dari sini. Nah, warga yang terkena dampak itu bisa mengungsi di situ untuk bertempat tinggal sementara. Dan di situ juga telah diberikan bantuan berupa pakaian, makanan, dan juga donasi dari berbagai pihak salah satunya yakni Dinas Sosial dan BBBD. Begitu, Said. Kalau yang Anda pantau di sana, Johan, aktivitas di sana apa yang sedang terjadi di sana? Apakah pihak korban ini sudah kembali ke lokasi kebakaran lalu melihat puing-puing sisa-sisa kebakaran? Atau seperti apa? Karena saya lihat di belakang Anda ada banyak orang di sana. Bisa Anda tunjukkan, Johan? Ya, Said. Boleh saya izinkan untuk pemirsa melihat bagaimana kondisi di belakang saya saat ini. Para warga ini yang menjadi korban ini tampaknya sedang mencari harta benda mereka ataupun puing-puing bekas kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Nah, memang cuaca di sini cukup kondusif ya, tidak hujan. Sehingga para warga ini bisa mencari ataupun melakukan aktivitasnya untuk mencari barang-barang yang mereka miliki di tempat kejadian ataupun di rumah mereka yang saat ini sudah hangus. Dan memang secara pantauan kami sudah tidak ada kebaran api ataupun asap yang keluar dari para rumah warga yang sudah hangus. Begitu, Said. Baik, saat ini sudah tidak ada kebaran api dan 45 kepala keluarga sudah berada di posko pengungsian. Terima kasih atas informasinya reporter Johan Ardia serta jurur kamerai Komiadi. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.